Yolo guys balik lagi dengan saya Cine Lester dan ya jadi di video kali ini saya akan nge-review modpack zombie apocalypse yang rilis di mpv terbaru 1.20.60 Jadi buat kalian yang punya character baru dan kalian juga pengen ngerasa zombie apocalypse yang terbaru gitu kan Jadi kalian bisa cobain modpack yang satu ini dan ini terinspirasi juga dari film The Last of Us with D Jadi terinspirasi dari film zombie apocalypse yang asli guys ya Jadi langsung aja kita nge-review modpacknya let's go Yang pertama disini ada luntur di bagian struktur ada banyak banget struktur-struktur bagus guys ya di modpack yang satu ini Atau bisa disebut Eden lah ya Nah jadi kalian bisa ngeliat disini Wow what is this bro Oh my god ini struktur apa guys What the hell Eh ini ini bahasa apa koca What the fuck Ini bahasa apa sih kalian yang tau bisa komen ya Ini ada kayak pesugian gitu guys Gila serem banget coy Apa ini Oh my god ada struktur pesugian gitu guys ya di modpack zombie ini Gila serem banget Jadi zombie nya itu gak nge-spawn gitu kan Di siang-siang hari Atau mungkin dia nge-spawn malam kali ya Nah jadi disini ada struktur lagi Ini kita akan melihat Apa ini Wah ini kayak Uh Ini kayak ini guys Loh Loh What What Kok ilang Ini kayak kandang gitu What What the hell Tiba-tiba nge-spawn rumah Oh my god Apa ini Loh 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 Ini siapa Oh Tiba-tiba semuanya nge-spawn dan tiba-tiba semuanya muncul guys Aneh banget ya Ini by the way kayak roti busuk gitu kayak gimana Saya gak tau Kita akan keluar apakah kita bisa nge-thread dengan orang ini Aneh banget ya pake masker gitu Tiba-tiba kok ada rumah Banyak banget dah yang sepun Oh Oh my god Saya bingung sendiri guys Ini rumahnya Kenapa kayak gini koca Strukturnya kayaknya bertabrakan deh ya Tuh disini juga ada rumah Tuh ada yang melayang kayak gini Astaga Oke kita akan melihat struktur yang lainnya ya Supaya gak lama cuy Dan ini ada kayak tempat terbengkalai gitu guys ya Yang di dalamnya Oh kalau ditekan bakal ada villager dan penunggu rumahnya nih Tuh Jadi bukan zombie guys Jadi bukan zombie ya Terus ini apa Oh ini chest Dan isinya Barang-barang Dari ini ya Untuk bertahan hidup gitu lah ya Terus ini tiba-tiba ada tempat gas pengisi bensin gitu ya Udah apa nih Oh ada zombie villager guys Yang terakhir kita akan melihat struktur ini nih Iya ampun Ini apa Terbang-terbang kocak Tuh Hell Ada zombie yang menyerang markas dari militer ini kayaknya ya Tuh kita bisa melihat disini ada warga-warga desa Terus ada pasukan bersenjata juga Ini kalau kita pencet Tuh akan Akan timbul pasukannya gitu kan Juga ada chest peti Wih di Wih totem guys Dua totem dong Gila beruntung banget kalau kalian ketemu yang ini ya Ini Wih Dua enchanted golden apple What? Gila rusuh banget disini Oh my god Cuma gara-gara satu zombie dong Kayaknya itu mutant guys ya Oh my god Wih Gila Kalian dapat ini dong Bede Perlengkapan jatanya Ini ruang senjata guys Dan kalian juga akan menemukan struktur kota guys ya City yang bener-bener gede banget Ya jadi untuk strukturnya Kurang lebih kayak gini Dan kalian bisa eksplorasi Menumpungkan struktur-struktur yang keren lainnya guys Tuh Kayak ini ya Ini kayak hotel gitu Oke guys Yang kedua disini adalah para zombie Oke Kita akan nge-spawn disini Zombinya sudah saya urutkan Berdasarkan Dari yang rare Dari yang mutant Ini segala macem Kita akan nge-spawn disini ya Jadi kita akan nge-spawn aja Langsung Yang pertama disini adalah stalker Wih Gila Tekstur zombie-nya bener-bener realistis banget guys ya Tuh animasinya juga Wih Ada yang Fresh dong Ada runner Wih kayaknya runner ini Ngejarnya bakal cepet banget ya Tuh 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 Press stalker Eh ini kayak di tempat pesugian tadi gak sih Iya Ini kayak patung gitu ya Dia bukan mob yang ngejar gitu Saya gak tau ya Mungkin di survival dia nyerang tanpa menyentuh Mana tau kan Oh my god bro Apa ini Buset Oh Yang digigit zombie Dia akan berubah jadi zombie guys Liat nih ya Liat nih ya Liat nih ya Tuh Dia jadi zombie juga guys Dan yang terakhir disini adalah Arotan clicker Yoi Waduh Serem banget sih Oke guys Selanjutnya disini adalah Zombie urutan selanjutnya gitu kan Tadi itu yang common Yang biasa-biasa aja Nah sekarang Zombie dengan urutan yang lebih Di atas lah tingkatnya ya Tuh Apa ini Multi infected triple Ini ada tiga zombie sekaligus Bersatu dalam satu tubuh Ini ada multi Ini ada yang dua Ini ada yang dreamer Apa ini guys Waduh Red king Ini apa Wah gila guys Pusing Sumpah ngeliatnya Di belakang Di depan Di atas Semuanya Tubuhnya bersatu Menjadi satu gitu kan Terus yang terakhir ada stalker Red king ya Tuh Seperti ini guys ya Waduh Jijik juga ya Ngeliat zombie-zombie nya Oke Langsung aja kita lanjut Ke zombie yang selanjutnya Tier yang ketiga Disini adalah Zombie Mutant Itu kenapa ada deh ya Bukan kayak mutant Wih Beneran dong Ini boss guys Yoi Ada bar bossnya dong Jelek banget zombie nya Terus ada ini Wih Ngespun kau dong Wih Ngespun mushroom guys Wih Berkembang biak dia What Ini juga ada ini Apa Ini lagi Ada nightmare Terus ada Rotten Blotter Wah Serius guys Ini zombie Apa What The Hell Bro Apa ini Kok Makin banyak Sapi-sapi Aneh Loh Tiba-tiba Gaspun tentara Yang terakhir Mungkin Ini adalah Tier Lebih dari Boss tadi ya Oke Mari kita coba Pertama disini ada apa Oh my god Apa ini Oh saya kira Batu loh Oh iya dong Dia emang duduk dong Terus ada ini Wih Keluar dari dalam tanah Ini kayak tanaman-tanaman gitu guys Ini juga nih Wih ini juga Oh ini nih Kategori tanaman gitu ya Wih ada yang terbang dong Gila Apa ini Bentuknya aneh-aneh semua guys Gak jelas semua ya Dan ini yang paling besar nih Paling gede nih Gila Gede banget bossnya ya Ternyata ini kayak tanaman-tanaman gitu Soalnya kayak berakar-berakar gitu ya Jadi itu adalah Untuk di bagian Zombie Zombie-nya guys Ya oke Oke guys Yang selanjutnya Ternyata masih ada Zombie-nya Muted Infected Infected Yang terinfeksi Eh Infectsi Eh Tala Oke jadi kita akan spawn aja Sini ada Child Clicker Muted Embry What? Is this? Apa ini guys? Ada Tengkorak-tengkorak Yang Terjebak Di Block-block What? Ini Oh my god Ini telur apa? Coba Telur zombie guys Aneh banget Wih Ini ada yang kayak gini nih Ada yang merangka gitu ya Ini ada Muted Corridor Tuh ada Baby born Muted Bayinya Ada born dead Ini Apa guys? Ini kayak kadal gitu ya Tuh ada Bayinya lagi Tuh ada Child Clicker Muted Ya masih sama lah ya Kayak kategori-kategori zombie Tapi yang paling aneh itu adalah Ini nih Oh mungkin dia berasal dari sini Terjadi baby Terjadi boss Yang gede kayak gitu Yang kayak tadi gitu guys ya Oke 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 Cukup menarik ya Oke guys Yang keempat disini Atau Di bagian Survivor Ini adalah Orang-orang yang baik Yang akan membantu kita Nah Kalau yang membantu Kita akan spawn aja disini nih Yang pertama ada Fireflies Fireflies Mak kunang-kunang Wey Abby Oh Kalian bisa tukar Full diamond Dapat spas 12 Machine gun Kenapa Emonya machine gun Kocak Atau ada Fedra melee Loh Loh jahat guys Ternyata juga ada Pemberontak guys ya Oh my god Ternyata juga ada Pemberontak selain ini ya Tuh Ada yang jahat Humannya dong Bukannya Bersatu melawan zombie Mereka malah jahat guys Ada civil Wolf melee Terus ada Joe and Ellie Nah ini kayaknya Pemeran utama dari film The last of us guys ya Tuh Ini nih Kalian bisa nge-thread Rottenflash jadi 3 iron nugget Ya Lumayan lah ya Ada juga Bill Wih AWM Dapat 15 MRL Dapat AWM guys Oh my god Dan yang terakhir ini Ada pemeran Tommy guys ya Yoi Wih dih Keren sih Kalau kalian thread Ya lumayan lah ya Oke jadi untuk Survivor nya Seperti itu guys Nah kita akan lanjut lagi Yang kelima disini adalah Machine Jadi Seperti yang kalian lihat di awal tadi Juga ada Machine kayak Turret gitu ya Jadi kita akan nge-spawn Tuh ada Turret Turret nya ini Ya bakal otomatis Ngelawan zombie lah ya Ada Flame Tower Tuh Wih Keren banget coy Flame Tower ini ya Nah jadi Selanjutnya disini Juga ada Pick up truck Terus juga ada Motor cycle Juga ada Joel Carr Terus juga ada Jirevy Loh Ada jerapah Aneh Di zombie-zombie gini Ada jerapah Apakah ini nanti akan Terinfeksi menjadi zombie Yang tadi Itu guys ya Gak tau deh Dan fuel ini ya Bensin ini untuk Menghidupkan ya Kalau gak pake bensin Gak bisa guys ya Kita akan Taruh bensin Hello Oh gak bisa What the hell Kayaknya Kita harus pake Battery car ini dulu ya Baru bensin Oh iya guys Harus pake ini dulu ya Battery car ini Tuh Bisa dinaikin guys Tuh Wih deh Bisa dikendarain Dan Kendarainya juga banyak gitu Dan kalau mobil yang ini Kayaknya harus pake Battery car Terus fuel Nah baru bisa Kalau motor Kayaknya pake fuel aja deh Oh enggak Oh ini juga Oh Jadi dua item ini Harus Untuk menyalakan Motor Dan kendaraan Kendaraan lainnya Dan apakah ada lagi Sepertinya tidak Dan ya Jadi untuk mesin-mesinnya Ada kendaraan Turet Dan beberapa Hewan aneh baru Yang ke enam Disinilah Weapon Jadi seperti yang kalian Lihat tadi Jadi kalian bisa Ngeliat Menjata-menjata baru gitu kan Jadi ada dagger Jadi katanya Dagger ini Untuk ngehit zombie Ini yang namanya Clicker Coba kita Klik kanan Wow Beneran dong Wow Tanpa disentuh guys Cuman diklik kanan doang Terus juga ada ini Sand of shotgun Ya senjata-senjata Yang ada Di Di zombie inilah ya Wih Bisa ngenain Efek poison dong Ada revolver Loh Ini Kenapa memburu ayam Koca Keren juga sih Senjata yang dijual Juga ada revolver P19 Ada M1 Oh ini juga ada Recoilnya guys Tuh Recoilnya ya Ada AWM juga Ini tentunya bisa kalian Scope Boom Blum Kok ilang Di bagian weapon Selanjutnya disini ada Bomb Wotov Mari kita coba Sini Boom Ternyata apinya Sekecil ini Jangkauannya Ada bomb Fungicide bomb Apa ini Mungkin kayak untuk Menetralkan zombie Terus juga ada Senjata-senjata melee Yang baru Baseball Hammer Military knife Kalian bisa ngeliat disini Tuh Banyak banget guys Senjata-senjata Melee yang baru Dan ya Jadi untuk di bagian weapon Seperti itu Kita beralih ke bagian Nomor 7 Ada item Jadi juga ada Item-item guys ya Jadi yang pertama Ini adalah adrenalin Nah jadi ini kayak Medicine gitu Kayak obat-obatan Gitu lah ya Kalau kalian minum Kalian akan mendapatkan Speed dan strength Terus ada Parasetan mole Terus juga ada Oh Kayak ngeheal Beneran guys ya Tuh regeneration Dapat slowness Waktu kalian ngehealing Jadi bener-bener Kayak game FPS gitu guys Healingnya itu Jadi lambat Waktu kalian ngeheal Gitu ya Ada band aids Tuh Wow kalau ini Nggak Nggak Kena slowness Antibiotik Betul Hell Loh 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 Kena nausi Juga dong Ada band aids Dan sini ada Can opener Jadi kalian juga akan Menemukan food-food Kayak gini nih Nah ini Masih tertutup Dengan kalengnya guys Kalian harus buka Pakai can opener ini Caranya tinggal Kayak gini Tinggal kayak gini Boom Dan terbuka Dan kalian Bisa makan Guys ya Boom Oke Dan ini Belum bisa dimakan Berfungsi Ke cheese Juga Mana Nah ini Ini cheese Coffee juga guys Nah Ini Pokoknya banyak sih Makanan-makanan kalengan Yang bisa kalian buka Dengan can opener ini ya Jadi guys Yang terakhir Disini adalah Untuk di bagian Armor Yes sir Ada armor-armor Seperti yang kalian lihat Di jual juga Oleh NPC NPC itu guys ya Jadi yang pertama Ini gede banget Wah ada helm guys Ada helm Terus ini ada Wih Naik vision dong Berdapat Ramon Naik vision Terus ada Gelatin helmet Terus ada Urban camouflage Uh Apa ini Aneh banget ya Ini Kayak masker yang Dipake Orang NPC Tadi ya Terus ada What Bisa menyamar Jadi zombie juga guys ya Terus juga ada Ini Oh Ada backpack Juga dong Wih Wih Keren sih Ini kayak sebagai Aksesoris gitu ya Terus ada Militer Vest Terus ada Ini What the hell Bro Ini ada Baju zombie guys ya Tuh What the hell Dan bukan hanya ini guys ya Masih banyak lagi Di bagian Chessplay Di bagian helmet Item-item Yang bisa kalian Dapatkan Di modpack Yang satu Ini Ya jadi guys Mungkin segini aja Untuk video Sekali ini Modpack zombie apokolips Yang bisa kalian coba Di MCP terbaru Mungkin buat kalian Yang suka video ini Kalian bisa tinggalkan Tombol like Dan subscribe Dan kita akan bertemu Di video selanjutnya Guys Bye 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 sub indo by broth3rmax